Intro Gue tuh bingung kenapa Rush ini laku banget Di bulan Desember, Toyota Rush tuh penjualannya 4300an Nomor 2 nya Therios, nomor 3 nya SL7 SL7 tuh underrated tapi ternyata laku Baru setelahnya Mitsubishi Xpander Cross Abis itu BRV, gila ya Jadi Stargazer tuh penjualnya gak sampe sepersepuluh Rush rame banget Jadi kalo ngomongin Rush sekaligus Gue mau ngomongin kelemahan Rush versi gue ya Gak bakal komen banyak soal tampilan Memang mobilnya ganteng Paling gue lebih banyak ngomongin tuh soal Pada saat gue masuk ke kabin Itu ruang kabinnya tuh menurut gue terlalu sempit Jadi kadang-kadang kalo gue gak sadar bahwa anak gue masuk Mungkin karena jognya saking tebel dan saking tingginya Anak gue kepentok Nah itu kasian gitu loh Menurut gue agak sempit Dan beberapa temen-temen gue yang begitu masuk Wah juga kok sempit banget ya Itu rata-rata dia abis naik mobil Xpander, abis naik mobil Stargazer Ya kan? Disini berasa ruang kabinnya sempit banget Terutama di baris kedua Yang gue gak suka banget itu adalah Seatbeltnya itu dia nongol banget Hati-hati kalo kalian duduk Mungkin agak kenceng Dia bisa kena ke tulang ekor Iya kan? Terus balik lagi ke baris ketiga Apalagi itu sempit banget Jadi terlalu dipaksakan banget Mungkin kalo temen-temen suka nonton video saya Baris ketiga itu saya lipat Jadi lebih banyak buat angkut barang-barang Seperti itu Abis dari kabin Kita ngomongin fitur Dia cukup lengkap Smart entry bisa dipake kiri, kanan, maupun belakang Cuman yang Saya berharap mirip banget kayak Stargazer Ataupun kereta pada saat buka bagasi Pintu lainnya masih tertunci Tapi ternyata memang enggak Terus fitur entertainmentnya lagi Itu saya suka ya Jadi udah ada Android Auto Apple Carpe Cuman kenapa masih pake kabel Jadi kalo kegeser-geser dia suka putus Kalo pake mirakas tuh beda Kalo pake mirakas kan bener-bener mirroring Beda sama Android Auto Yang jadi masih catatan banget Tiap kali gue bikin konten adalah Mas, rust tuh kayak gerobak dan segala macem Tapi laku Itu kan yang heran kan Jadi suspensinya tuh memang Cenderung agak keras Tapi gak kebayang Kalo dibikin empuk Wah itu lebih bahaya banget Memang karakternya dia Terus juga penggerak roda belakang Itu yang bikin dia laku Penggerak roda belakang keuntungnya adalah Mau ketemu jalan medan manapun Ya hayu aja Dan gerobak kerennya juga cukup tinggi Ini salah satu kelebihnya dia Tapi kelemahannya tuh menurut gue adalah Pas pada saat di tol itu Termasuk cukup limung banget Dan kecepatan 110-120 tuh Gak berani gitu loh Kayak ngelepas setirnya Jadi memang harus digenggam dengan tepat Karena khawatir terlalu limungnya Ke kedapan kabin gimana mas? Menurut gue cukup berisik Bahkan Saking gue sebel ya nih Kalo perjalanan pulang kampung Lebih banyak tuh gue ngobrol Audinya gue matiin Karena terlalu berisik banget Suara kabin dan segala macem Peredamannya agak kurang Terus hal-hal basic lainnya Kayak misalkan tempat-tempatan minum Itu gak ada Kayak Gue pengen banget kayak Innova ya Buat taruh minum Kena blower AC AC tuh menurut gue kayak kentang Masalahnya arah semburannya Cuman atas doang Bawah dia gak ada gitu loh Kenapa? Kenapa yang rakitan di asu? Kenapa? Seperti itu Yang gue sebel lagi Konsol tengahnya itu Sebenernya tidak diciptakan bener Untuk rasing Itu kayak Dari aftermarket deh Jadi aslinya gue yakin Itu gak ada Jadi tempat minum disitu Itu mau ngambil tuh Keganggu sama konsol Keganggu sama rem tangan Jadi tuh kayaknya Desainnya gak asli Nah salah satu fitur Yang saya gak suka juga Disini Idealing stop Ini sebenernya fitur yang gak guna Kenapa? Karena pada saat ini Mau dinyalain Ini gak ada Auto holdnya gak? Jadi gue harus injek rem Secara terus Menerus Jadi kayak itu semua Mungkin kalian Kalau ada mau nambahin Kelemahan Toyota RAS Itu kayak gimana Tapi tentunya Kalau gue ngomongin kelemahan doang Nanti Aduh dibilang ngebully dan segala macem Gak bersyukur dan segala macem ya Ini salah nih Gue gara-gara Masang gesture kayak gini Ada yang komen loh Katanya sombong Enggak sih guys Jadi kadang-kadang memang Posisi pasang gesture gini tuh Kayaknya nyaman Tapi mohon maaf ya Kalau itu menyinggung perasaan teman-teman Jadi enaknya Saya pake RAS ini Alhamdulillah Selama 2 tahun lebih Pake ini Gak pernah mogok Belum pernah Alhamdulillah Akinya juga So far Masih Belum pernah ganti Service gratisnya Udah habis Ya kan? Jadi kalau soal model ya Memang kok gak bisa Protes-protes banyak Karena model itu Dibilang udah ganteng Paling ini doang Kalian jangan beli Warna putih Putihnya ini Sebenernya kalau dideketin Agak kuning Karena memang aslinya Agak kuning Jadi mungkin kalau orang Gak tau dipikirnya Kok mobilnya menguning Tapi memang warna putihnya Itu bukan super white ya Memang putihnya Itu putih Agak kuning Kayak putih Agak gading gitu Berharap banget Suatu saat Kalau misalkan Ada beneran facelift Modelnya kayak gini aja Gak apa-apa Mungkin ruang kabinnya Dibikin agak lega Baris ketiga itu juga Kalau direpet tuh Jadi gak rapi Kayak gitu loh TPMS juga berharap Gue suatu saat dikasih Jadi biar Gak perlu sering-sering Untuk ngecek tekanan angin Gimana terutama Kalau buat kalian yang sering Rotrip Teman-teman terima kasih Yang sudah selalu Setiap support channel Youtube Teguhku Saya bakalan kasih giveaway Di edisi spesial 50 ribu subscriber saya Saya bakal kasih 5 orang Yang beruntung Saratnya gampang Follow Subscribe Atau like lah Boleh sebanyak-banyaknya Komen sebanyak-banyaknya Komennya begini ya Ras gak dibuja ganteng Tapi laku Nanti saya undi 5 orang yang beruntung Nanti saya kasih karpet Untuk Mobil kalian Kalau misalkan Kalian gak punya mobil Saya doain Semoga segera punya Ya Next Pengen dibuatin video lainnya Tinggal Komen aja ya Apapun itu Kalau saya rasa bermanfaat Pasti Saya bikin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih